Abizar Al-Ghivari alami pelecehan seksual saat karaoke. Abizar Al-Ghivari mengalami pelecehan seksual. Bagian bokongnya disentuh saat putra umi pipik ini sedang karaoke. Peristiwa terjadi saat Abizar tengah bernyanyi di salah satu kafe kawasan Jakarta Utara. Di saat itu, seseorang dari belakang menyentuh bagian bokong bintang film Balada Si Roy tersebut. Detik-detik saat Abi, Begitu sang aktor akrab di siapapun sempat terekam di Instagram story. Abi yang mendapat perlakuan tersebut, sontak menghindar dan menoleh ke belakang. Barusan banget gue lagi ngelit karaoke, dan disitu gue ditoyal dari belakang, kata Abizar Al-Ghivari dalam Instagram story belum lama ini. Abizar Al-Ghivari tidak mau menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa, dan bisa dilupakan begitu saja. Namun, ia harus pick up agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bukannya lebay atau baperan, tapi ada hal-hal yang sangat sensitif, ujarnya. Terbukti, belum lama Abizar mengunggah pernyataan tersebut, sudah ada seseorang yang menganggap hal ini sebagai sebuah candaan. Bentar dulu, gue nganggak banget bi, ya Allah, ya Allah. Ucap seseorang dalam DM yang kemudian diunggah aktor 22 tahun itu di Instagram story. Abizar kemudian langsung menanggapi DM tersebut. Aktor 22 tahun ini membandingkan, jika hal itu terjadi pada perempuan, mungkin akan beda perlakuan. Posisi gini aja masih ada yang nyepelein. Beda cerita ya kalau cewek yang kena pada berkoar marah-marah, ucapnya. Salah satu tim manajemen Abizar, Fitri Arifin juga tidak tinggal diam. Ia meminta tolong agar siapapun yang melihat kejadian itu bisa menghubungi mereka. Kita harus pick up sekecil apapun pelecehan yang didapatkan, baik verbal maupun non-verbal. Ucap Fitri Arifin, gak semua orang terima dengan physical touch, risih tahu imbuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!